Sedara burunan tersangka pemobolan PT Bank Negara Indonesia TBK BNI, Maria Pauline Lumowa berhasil dipulangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM lewat jalur ekstradisi dari Serbia. Maria ditangkap setelah burun selama 17 tahun. Diketahui Maria Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pemobolan kas Bank BNI Cabang Kebayoran Baru senilai 1,7 triliun rupiah lewat letter of credit LC Fictive. Setelah burun selama 17 tahun, Maria Lumowa akhirnya dijemput oleh tim gabungan Kementerian Hukum dan HAM dan Polri. Rombongan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pagi tadi. Saat ini tersangka tengah di baris krim Polri dan menanti hasil tes swab COVID-19. Ya untuk itu, untuk sampai saat ini yang bersangkutan istirahat kita berikan hak ya, hak daripada tersangka ini untuk istirahat. Dan tentunya setelah nanti ya, nanti kira-kira setelah dicek sama dokes atau dokter nanti situasi COVID-19, nanti kita lakukan pemeriksaan. Ya lantas kita akan bahas bagaimana sebenarnya LC Fictive ini akhirnya BNI kebobolan. Padahal sebenarnya di sistem perbankan itu ketat sodara. Artinya mungkin dugaan-dugaan oknum yang bermain terjadi. Nah kita mau mulai pertama terlebih dahulu. Ini soal Maria Pauline Lumowa, ini merupakan burun selama 17 tahun sodara yang tadi sudah kami putarkan paketnya. Dimana merupakan bos dari PT Gramarindo Group. PT Gramarindo Group merupakan perusahaan ekspor hasil perkebunan, pupuk cair dan industri marmer. Dan disinilah awal mula kebutuhan dari PT Gramarindo Group sehingga akhirnya lahir. LC Fictive dan pinjaman yang diminta kemarin itu dicerakan dulu. Jadi ditalangin dulu nih sama BNI totalnya 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro. Jadi kalau dirupiahkan di saat itu ya 1,7 triliun rupiah. Lantas apa kaitannya dengan letter of credit sodara ataupun LC ini merupakan surat kredit ya. Tapi surat kreditnya fictif seperti itu. Nah begini cara kerjanya. Nah jadi kalau di transaksi ekspor dan impor ini memang menggunakan LC. Sebenarnya sih kalau dari pemohon dari importir maupun langsung ke eksportir melakukan transaksi langsung itu bisa. Bisa sekali. Hanya saja peran LC di sini biasanya menjadi jaminan supaya secure gitu setiap transaksinya. Dimana misalnya dari pemohon menunjuk penerbit LC ya penerbit LC bank penerbit atau Isyung Bank. Jadi di sini yang terdaftar itu ada 4 bank yang sebenarnya kemarin mengatakan bahwa mereka tidak merasa bahwa yang namanya perusahaan milik Maria melakukan transaksi seperti itu. Jadi ada Ross Bank, Switzerland, Dubai Bank, Kenya LTD, The Wall Street Banking Curve, kemudian ada Middle East Bank, Kenya. Dan 4 ini merupakan Isyung Bank sodara. Dan di sini ini mereka sebenarnya opening bank ya. Dari opening bank ini akhirnya menunjuk untuk koresponden bank. Koresponden banknya siapa? BNI. BNI lah yang akhirnya mencarikan dana 1,7 triliun rupiah saat itu di tahun 2002 sampai 2003 yang akhirnya ternyata ketika BNI meminta pembayaran dari keempat ini sebagai jaminan ya mereka sebagai LC mengatakan bahwa sebenarnya Maria tidak melakukan transaksi yang disebutkan untuk kebutuhan ekspor. Jadi ini merupakan salah satu penjelasan singkat bagaimana sebenarnya alur dari letter of credit sodara. Nah kami melakukan konfirmasi langsung kepada pihak BNI dan mereka menyatakan seperti ini. Bagi BNI dengan adanya proses hukum terhadap sodari MPL maka berpotensi mendapatkan recovery untuk mengurangi kerugian. Dan mereka juga menjelaskan lebih jauh lagi akan mengikuti bagaimana proses hukum. Karena memang saat itu ya memang tidak berpengaruh besar terhadap likuiditas banknya. Tapi keuangannya mungkin agak reseo gitu karena memang nilainya cukup besar seperti itu. Dan ini dia sodara selama 17 tahun buron ini artinya dalam minggu yang sama ada perkara bank dua kasus yang terjadi dan ini mungkin ada masalah oknum. Jadi sebenarnya sodara saya juga menanyakan langsung kepada pengamat perbankan yang mengatakan bahwa sebenarnya harusnya bank itu tidak bisa kebobolan kalau tidak ada oknum yang bermain. Sehingga letter of credit yang fiktif ini tidak akan terbit kalau tidak ada permainan antara Maria dengan pihak di dalam oknum. Jadi oknum di dalam bank dan itu sendiri. Terima kasih.